Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Apakah ada cara untuk melakukan ini? Anggaplah ini pengetahuan mampu menciptakan sebuah besawat ruang angkasa yang mampu menelaju dengan kecepatan cahaya Apakah mereka dapat melakukan perjalanan selama ratusan tahun? Perhitungan ini hanya setelah pusat galaksi dari bumi kita Yaitu Bimba Sabti Jika saja alam semesta berusia selama itu Dari manakah bahan bakar yang akan digunakan untuk menjalankan pesawat tersebut selama ribuan tahun? Dan lagi pula, berapa keturunan yang akan menyelesaikannya? Seandainya manusia berusaha menjelajah ilmu angkasa yang oleh para ilmuwan disebut Great Wall dengan ilmu pengetahuan dan ambisinya Dan mereka memiliki pesawat dengan kecepatan cahaya yang dapat menempuh jarak 300.000 km dalam 1 detik Dari manakah masing-masing dari pesawat itu dapat mencapai 78 miliar tahun cahaya? Ma'abunan Allah akan firmanya sebagai berikut Semua ayat-ayat tersebut hanya sebagian kecil Dari langit dunia Jika dibandingkan dengan langit kedua Maka ini hanyalah seperti sebuah biji kandum di daerah Padang Sahara Bagaimana kita menjelajahi kerajaan ini? Yang luas dan kebesarannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya Tak dirahukan lagi Penguasaan itu tidak akan pernah terjadi tanpa bantuan kebesaran muciat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana seluruh penciptaan Andai mereka mencoba menembus bumi serta tujuh habisannya Nisya mereka akan hancur lebur sebelum mereka mencapai inti bagian luarnya Karena panas yang luar biasa serta kedalaman dasarnya Apakah mereka mampu melakukan hal ini? Tampaknya pertanyaan ini tidak perlu dibikirkan terlalu dalam ya Firman Allah subhanahu wa ta'ala sudah cukup menjadi jawabannya Namun ada gambar gembira Hanya seorang yang pernah menembus alam semesta ini dengan kecepatan lebih kecepatan cahaya Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Beliau dapat menembus alam semesta dengan bantuan muciat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam peristiwa Israq Mi'raj Karenanya beliulah astronot pertama yang diketahui manusia mampu menembus hingga langit ketujuh Terima kasih telah menonton